Bagi saya atur dengan syarat kemat, nah ini yang syaratnya kemarin tidak terlalu. Kalau SPP kan udah gratis, kalau uang gedung itu yang menurut. Biaya seragam, biaya seragam itu terdiri dari baju batik, baju muslim, baju loraga. Itu biayanya Rp. 855.000 dan biaya SPP Rp. 200.000 per bulan. Biaya uang gedung itu Rp. 6.000.000 bisa dicicu selama masyarakat sekolah. Hasil terdapat komitif sekolah, tujuh. Sebenarnya dengan perataan di atas matrai yang disetujui oleh pihak orang tua dan wali murid, pihak sekolah. Keberatan, bang. Cuman ya mau gimana lagi. Abang saya swasta. Itu juga biayanya cukup gede. Ade saya masih SMP dan harus melanjutkan ke SMA itu butuh biaya lagi. Ayah saya serabutan. Kalau ibu? Ibu saya menjual nasi uduk sih. Gak sanggup. Ya tapi mau gimana lagi. Udah di tangan matrai. Harapan saya sih agar uang gedung dan SPP itu diturunin lagi harganya. Saya cukup keberatan dengan uang gedung segede gitu. Apalagi dengan kerjaan orang tua saya. Ini Jabar.com, Kota Bekasi Gubernur Jawa Barat Lituan Kamil menegaskan, dirinya tengah mengatur soal komite sekolah yang tertuang dalam pergub nomer 44 tahun 2022 yang tengah disoroti masyarakat. Lagi saya atur dengan syarat ketat. Nah ini yang kemarin syaratnya kurang ini. Jawab pria yang akrab di sapa Kang Emil ini saat memberikan bantuan di wilayah Kelurahan Kayurimin Bekasi Selatan Kota Bekasi. Selasa tanggal 20 September tahun 2022. Saat ditanya apakah diperbolehkan meminta uang gedung atau SPP di sekolah. Mantan wali kota Bandung tersebut hanya menjawab bahwa uang SPP di SMAN SMKN di Jawa Barat sudah gratis. Kalau SPP kan sudah gratis. Kalau uang gedung, nah itu yang akan nanti kita atur.red ujarnya. Sekedar diketahui, selama ini komite sekolah justru dianggap sebagai tukang stempel kepentingan kepala sekolah. Peraturan gubernur terkait tata kelola SLTA tentu sangat dibutuhkan. Termasuk pergub nomer 44 tahun 2022 tentang komite sekolah, sangatlah strategis untuk menguatkan layanan terbaik bagi masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Keberadaan komite sekolah dalam sebuah sekolah tentu sangat penting dan seksi. Bahkan karena penting dan seksi terkadang ada sejumlah oknum yang nyusor jadi pengurus atau ketua komite sekolah, padahal ia sudah habis teriode dan bahkan syarat keanggotaan komitenya tak memenuhi. Di antara latar belakang hadirnya pergub 44 adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memformalkan partisipasi masyarakat melalui pembentukan komite sekolah tentu sesuai undang-undang yang berlaku. Upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan dan melibatkan partisipasi masyarakat adalah penting. Masyarakat wajib ambil bagian dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Komite sekolah adalah organisasi formal internal sekolah yang bertanggung jawab akan peningkatan mutu layanan pendidikan. Definisi komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali peserta didik, komunitas sekolah, pakar pendidikan, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Orang-orang yang kompeten dan niat kontributif pada sekolah selain orang tua siswa bisa masuk di komite sekolah. Di antara tugas implementatif komite sekolah pasal 3 poin B adalah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari orang tua, wali peserta didik, masyarakat lainnya, melalui upaya kreatif dan inovatif. Komite sekolah punya tugas menggalang dana. Sekolah tentu butuh dana dan komite sekolah wajib menggalang dana dari orang tua siswa dan masyarakat lainnya. Dalam pasal 12 dijelaskan bahwa komite sekolah dilarang berbisnis menjual barang apapun. Termasuk dilarang mengungut uang dari anak didik dan orang tua, serta menggiring pada kepentingan politik praktis. Pengutan, jualan, politik praktis dan modus ekonomi demi kepentingan pribadi dan pengurus tidak boleh. Dalam pasal 15 dijelaskan bahwa komite sekolah dibolehkan melakukan penggalangan dana, tetapi tentu bukan pengutan wajib. Penggalangan dana itu untuk dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di satuan pendidikan agar mutu layanan pendidikan lebih meningkat. Penggalangan dana yang dibolehkan dalam pasal 15 secara demokratis, humanis. Prosesi penggalangan dana melalui musyawarah dengan entitas orang tua siswa. Tidak boleh sama rata atau semua dipaksa tanpa bulu pandang, pandang bulu harus membayar repah. Komite sekolah wajib membuat kategorisasi pilihan dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi orang tua, wali. Saya atur dengan syarat keempat. Nah ini yang syaratnya kemarin tidak terlalu. Kalau SPP kan udah gratis. Kalau uang gedung itu yang nanti kembali. Terakhir kan kondisi namanya.